Ya pemirsa pengembalian formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi 2024 Eko Setiawan diiringi dengan tarian rewok ponorogo serta diantarkan secara langsung oleh istri tercinta dan orang tua tersayang menuju lokasi pendaftaran DPCPKB Kota Jambi Sabtu 27 April 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bakal calon wali kota Jambi 2024 Eko Setiawan menyerahkan formulir pendaftaran DPCPKB Kota Jambi dengan diantarkan oleh istri tercinta serta orang tua tersayangnya. Bahkan sejumlah kerabat dan sanak keluarganya juga turut serta mengantarkan Eko Setiawan menuju lokasi pendaftaran DPCPKB Kota Jambi. Tiba di kantor DPCPKB Kota Jambi, bakal calon wali kota Jambi Eko Setiawan disambut langsung oleh Ketua Tim Des DPCPKB Kota Jambi Abdullah Taif dan Ketua DPCPKB Kota Jambi Sulaiman Syawal. Selanjutnya dirinya menyerahkan formulir pendaftarannya secara langsung ke DPCPKB Kota Jambi dan berfoto bersama dengan para pengurus DPCPKB Kota Jambi. Dirinya menyampaikan optimis memenangkan pencalonan wali kota Jambi 2024 ini. Dirinya juga berharap agar DPCPKB Kota Jambi dapat mengusung dirinya menjadi calon wali kota Jambi 2024 ini. Hari ini saya membawa keluarga besar saya termasuk kedua orang tua saya, istri saya, kerabat dan juga tim keluarga pemenangan saya menunjukkan keseriusan saya untuk maju pemilihan wali kota Jambi di 2024 ini. Hari ini jadwalnya adalah kami bersama mengembalikan formulir di DPCPKB Kota Jambi. Harapan terbesar saya adalah partai PKB Kota Jambi mengusung saya untuk dapat menjadi salah satu kandidat yang nantinya ikut konstestasi di Pilkada Serentak di November di 2024. Sejauh ini komunikasi dengan PKB sendiri? Komunikasi terus berjalan dan juga komunikasi ke partai-partai yang lain juga terus berjalan. Mudah-mudahkan, didoakan saja. Mudah-mudahan segala ikhtiar saya ini diperlancar oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton!